SEDARALUNPORES ACHEH UTARA Sabu tersebut yang dikirimkan dari Luxmaui ke Medan itu dipakai dalam ikan asin. Hal itu diungkapkan ke Pores Aceh Utara, AKBP Deden Heksaputra dalam konferensi persi yang digelar di Mapores Aceh Utara pada Kamis 31 Agustus 2023. AKBP Deden mengatakan keberhasilan ini berawal dari kegiatan Jumat Curhat yang dilaksanakan secara rutin setiap Jumat oleh Pores Aceh Utara. Kemudian pihaknya mendapat informasi dari masyarakat tentang akan adanya pengiriman paket yang berisi narkotika jenis sabu dari Kota Luxmaui menuju ke Provinsi Sumatera Utara. Narkotika yang akan dikirim tersebut menggunakan mobil angkutan umum jenis HIS. Kemudian setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut pada 16 Agustus 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kapores menyebutkan tim Ops Nasatua Reserse Narkoba yang dipimpin langsung oleh kasaris narkoba melaksanakan kontrol delivery atau teknik ini diatur untuk membongkar jaringan narkotika dan surveillance atau pengawasan. Pemungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu antar provinsi yang dimana kita berhasil mengamankan barang bukti seberat 6 kg yang dimana waktu dan tepat kejadian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 di depan loket angkutan umum Adiguna Jalan Gagat Hitam Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan identitas tersangka, imbat inisial ME kemudian barang bukti yang kita cita sebanyak 6 bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik teh cina warna kuning dan dibungkus dengan plastik kresek dengan berat pembungkusnya masing-masing seberat 1 kg kemudian 1 kotak gabus teroform warna putih dengan modus operani pada saat penangkapan di dalam kardus teroform itu diatasnya penuh dengan ikan hasil